Al-Fatihah Tanda bahwa Allah SWT mencintai kita Sebagaimana Imam Ghazali Di dalam kitab Ihya Ulumuddin Beliau mengatakan Apabila seorang hamba Dicintai oleh Allah Maka hamba tersebut Bakal digerakkan untuk ibadah Di waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Karena pahalanya bakal berlipat-lipat ganda Begitu juga sebaliknya Apabila seorang hamba Dibenci, dimurkai oleh Allah SWT Maka hamba tersebut Akan digerakkan untuk bermaksiat Di waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Karena dosanya pun bakal berlipat-lipat ganda Dan Alhamdulillah Malam hari ini Allah gerakkan hati kita Allah entengkan langkah kita Allah kumpulkan kita di sini Untuk sama-sama berdikir Bersolawat kepada Rasulullah SAW Dan menghaji ilmu agama Kita beribadah kepada Allah Mudah-mudahan Ini tanda bahwa Allah SWT mencintai kita Dan mudah-mudahan Allah SWT Berikan kita semua istiqamah Hingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah Amin Ya Rabbal Alamin Bulan Muharram ini bulan yang mulia Banyak peristiwa-peristiwa Yang bersejarah Dalam sejarah Islam Mulai dari zaman Nabi Adam Sampai zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dimana di bulan Muharram ini Tepatnya tanggal 10 Muharram Atau yang disebut dengan hari Ashura Nabi Adam alaihi wasallam Diterima taubatnya oleh Allah SWT Setelah Nabi Adam Memakan buah yang dilarang oleh Allah Dan memang Allah SWT Menyeting sedemikian rupa Bukan artinya Nabi Adam berdosa Bermaksiat Enggak Karena setiap para Nabi dan Rasul itu Maksum Dijaga dari perbuatan maksiat dan dosa Tapi memang sudah disetting Sama Allah SWT Agar Nabi Adam itu Makan buah yang dilarang oleh Allah Hingga akhirnya Allah SWT Menghukum Nabi Adam dan Siti Hawa Diturunkan ke dunia ini Tapi anak cucunya sekarang Malah mati-matian ngejar dunia Padahal dunia ini hukuman Bagi Nabi Adam alaihi wasallam Nah di tanggal 10 Muharram Atau hari Ashura Nabi Adam alaihi wasallam Diterima taubatnya oleh Allah SWT Dan di tanggal 10 Muharram Atau hari Ashura juga Allah SWT Menyelamatkan Nabi Nuh alaihi wasallam Dari banjir yang menimpa Kaumnya yang tidak mau beriman Kepada Allah SWT Di tanggal 10 Muharram juga Di hari Ashura Allah SWT Menyelamatkan Nabi Yunus alaihi wasallam Mengeluarkan dari perut ikan yang memakannya Dan di tanggal 10 Muharram Di hari Ashura ini juga Allah SWT Menyembuhkan penyakit Nabi Ayub Yang menimpa Nabi Ayub Di tanggal 10 Muharram juga Di hari Ashura Allah SWT Selamatkan Nabi Ibrahim Alaihi wasallam Dari api yang membakar beliau Dan di tanggal 10 Muharram juga Di hari Ashura Allah SWT Menyelamatkan Nabi Musa Dari kejaran Fir'aun Dan masih banyak lagi Peristiwa-peristiwa Yang begitu penting Dalam sejarah Islam Di bulan Muharram ini Khususnya Di tanggal 10 Muharram Atau hari Ashura Karena kita di tanggal 10 Dianjurkan untuk memperbanyak ibadah Kepada Allah SWT Mengisi waktu-waktunya Untuk berfikir kepada Allah SWT Mengingat Allah SWT Dan memenuhinya dengan ibadah Kepada Allah SWT Di antaranya Kita dianjurkan untuk berpuasa Sebab dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika beliau melewati Orang-orang Yahudi Yang mereka sedang puasa Di tanggal 10 Muharram Nabi nanya Nanya puasa apa yang mereka lakukan Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menjawab Kemudian para orang-orang Yahudi Itu menjawab Kami berpuasa Karena kami bersyukur atas Keselamatannya Nabi Musa Dari kejaran Fir'aun Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau bersabda Nahnu haqqo bimusa minhum Kami lebih berhak Untuk bergembira Bersyukur atas Selamatan Nabi Musa Daripada mereka Orang-orang Yahudi Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau menganjurkan puasa Di tanggal 10 Muharram Atau hari Ashura Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau bersabda Siam yaumu Ashura Ahtasib alallah Ayyikafir sanah Allati qablah Puasa di hari Ashura Tanggal 10 Muharram Akan menghapus dosa-dosa Selama 1 tahun sebelumnya Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah ditanya Tentang puasa Di hari Ashura Tanggal 10 Muharram Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menjawab Yukafir sanah al-madiyah Orang yang puasa Di tanggal 10 Muharram Di hari Ashura Maka dosa-dosanya Bakal diampuni Oleh Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Selama 1 tahun sebelumnya Jadi yang Ngerasa banyak dosa Ya puasa ya Kalau yang ngerasa Nggak ada dosa Ya nggak apa-apa Dah nggak puasa ya Kadang-kadang sebagian orang Kurang Tertarik Apabila Ada anjuran-anjuran Untuk ibadah Yang diampuni dosa-dosanya Padahal Dosa itu Bisa menjadi Salah satu penyebab Sialnya kita Dalam kehidupan kita Sehari-hari Dapatkan keburukan Kesulitan Kesusahan Kesumpakan Dan lain sebagainya Bisa jadi gara-gara Dosa-dosa yang kita lakukan Tapi berkat kita puasa Di tanggal 10 Muharram Hari Ashura Maka insya Allah Dosa-dosa kita Bakal diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selama 1 tahun Sebelumnya Nah kemudian Selain itu juga Nabi SAW Menganjurkan kita Untuk menyelisihi Karena orang Yahudi itu Puasa di tanggal 10 Muharram Di hari Ashura Nabi itu Memerintahkan kepada Para sahabat Untuk menyelisihi Biar beda Sama orang-orang Yahudi Kalau bisa Kata Nabi puasa Di tanggal 9-nya Atau tanggal 11-nya Sebagaimana Nabi SAW Beliau bersabda Sumuh Sumuh Yawma Ashura Wa khadiful Yahud Wasumu Qublahu Yauman Waba'dahu Yauman Puasalah kalian Di hari Ashura Tanggal 10 Muharram Dan Bedalah Dengan orang-orang Yahudi Karena mereka juga Puasa di tanggal 10 Muharram Maka puasalah Satu hari sebelumnya Atau puasa Satu hari setelahnya Tanggal 9 10 11 Kita dianjurin Untuk berpuasa Tanggal 9 Tanggal 10 Tanggal 11 Dan kemudian Di tanggal 10 Ashura Kita dianjurkan Untuk Tawsi'l-iyal Untuk Melebihkan Nafkah Yang biasa Kita kasih Kepada keluarga kita Nyenengin keluarga Ya Sebab Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Man wasa'a Ala nafsi Wa ahli Yawmu Ashura Wasa'ullahu Lahusair Sanatih Barang siapa Yang melapangkan Nafkah Atas dirinya Dan keluarganya Di hari Ashura Tanggal 10 Muharram Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan luaskan Baginya Rezekinya Selama Satu tahun Tersebut Ya Jadi Nanti Di tanggal 10 Muharram Ya Selain kita Berpuasa Kita juga Dianjurkan Untuk Menyenangkan Keluarga kita Memberikan Nafkah lebih Yang biasa Ngasih mungkin Sehari Gocap Atau Cepek Kasih 2 juta 3 juta Kasih 2 juta 3 juta Amin Jangan Ketamain Amin Mudah-mudahan Ada Yang belum punya Keluarga Amin Aja Gak Bagi-bagi juga Ke keluarganya Ke adek Kakaknya Ke orang Tuanya Bukan yang mentang-mentang Jomblo Gak punya keluarga Terus gak kasih Nafkah kepada Keluarganya Tapi kasih juga Keluarganya Kasih keluarganya Nyenengin keluarga Nah karena Orang yang Nyenengin keluarganya Di hari Asyuro Tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan senangkan dia Dan barang siapa Yang melebihkan Rezeki Atau Nafkah Kepada keluarganya Di tanggal 10 Muharram Di hari Asyuro Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan meluaskan Rezekinya Selama Satu tahun ke depan Alhamdulillah Nah mudah-mudahan Kita bisa Mengamalkannya Diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Taufik dan Hidayah Serta kekuatan Sehingga kita bisa Mengamalkan Ibadah-ibadah Di bulan Muharram ini Khususnya di tanggal 10 Muharram Yaitu hari Asyuro Amin Ya Rabbal Alamin Kapan tanggal 10 Ya Tanggal 10 Kalau kita ngikutin Versi Hisab Ya Pemerintah Kemarin bilang Masuknya Satu Muharram Itu hari Ahad Ya Kalau pemerintah Ya Berarti Tanggal 10 Muharram Itu Hari Senin Ya Kalau ngikutin Yang hari Ahad Tanggal 10 Berarti hari Selasa Kalau yang ngikutin Hari Ahad Sudah masuk Satu Muharram Ya Kalau yang ngikutin Tanggal 1 Muharram Itu hari Senin Ikutin Ruqyah Seperti Nahdlatul Ulama Ya Hari Senin baru masuk Tanggal 1 Muharram Berarti tanggal 10 Muharram Hari Rebo Ya Yang mana Yang ingin ikutin Ikutin dua-duanya Kalau bisa ya Berarti dari hari Apatuh Senin Selasa Rebo Kemis Kita puasa Ya Insya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Berarti besok ya Selasa Rebo Kalau bisa Puasa Atau kalau enggak Selasa Rebo Kemis Kita puasa Atau kalau enggak Selasanya doang Atau rebuknya doang Kalau enggak bisa juga Rebo Kalau enggak bisa juga Innalillahi Wa inna ilaihi Raji'ud